Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada channel Diana Reaction 90 So, jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Diana Reaction Diana Diana apa Diana? Oke Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, sama dengan judul yang ada di thumbnail saya hari ini Saya masih nak berbagi mengenai cerita shock Oke, hari ini tetap kita nak berbagi 5 cerita shock Kerana biar tak panjang sangatlah video kita Biasanya kita lelah banyak cakap Oh, berarti Berarti Sebentar, sebentar, sebentar ya Kak, sebentar Kak Berarti akak ini tinggal di Indonesia ke tinggal di Malaysia Sebab ini akak kan daripada Malaysia Tapi mengetahui gitu kan Pakaian Hari Raya di Indonesia Bosan Tengah Saya cakap lama-lama Oke Hari ini kita nak berbagi cerita shock lagi Jadi jom kita ke videonya Untuk lanjut kita punya video cerita shock kita untuk hari ini Oke, cerita shock kita yang pertama adalah mengenai asli orang Indonesia dan Malaysia Oke, kalau di Malaysia kita jalan sana Kita tengok banyak bangsa ini Jalan sana banyak ada Filipin, ada Myanmar Ada orang Indonesia, ada orang Indonesia Macam-macam lah kalau kita jalan di Malaysia Walaupun di perkampungan dalam macam mana sekalipun Pasti ada ya orang luar Kita jumpa di mana-mana Jadi kita dah macam biasa sangat dah Gaul, gumpul semua orang-orang ni Kita dah tahu dah Kalau muka dia macam ni Oh, ni Filipin, ni Thailand Ni nanti ni orang China Ni nanti orang Indonesia Jadi kita dah hafal dah Kerana saking banyaknya orang luar masuk ke negara kita ni Ini mana-mana pun kita dah biasa jumpa Di kampung, di bandar pun ada terus kita jumpa Tapi berbeza dengan di Indonesia Jadi waktu saya pergi ke sana Jarang sangat, bukan jarang Tempat-tempatnya lah Saya rasa yang paling banyak pun mungkin Mungkin di belah Jakarta ataupun Bali lah ya Tapi kalau di bahagian-bahagian Kalimantan Bahagian-bahagian di tempat-tempat yang lain tu Memang susah sangat korang nak jumpa Orang luar Kebanyakan asli orang tempatan Dia orang semua Asli orang Indonesia semua Jarang korang akan jumpa Orang bangsa ni, bangsa ni, bangsa ni Susah sangat Jadi kebanyakan asli penduduk ya Kalau di sana tu tak macam kita sini Di mana-mana Nak di pasar, nak kecik, pasar besar Perkampungan dalam macam mana pun Pasti korang akan jumpa orang luar Tapi kalau di sana Susah sangat korang jumpa Paling kalau korang pergi sana Korang je lah orang asing yang ada datang ke sana tu Berbeza dengan di tempat lain Okey Kecita syok yang kedua Iaitu mengenai pakaian Okey, saya waktu pergi sana Susah sangat-sangat-sangat Jumpa orang yang pakai pakaian terdiosyon Terdiosyonal orang sana Contoh lah macam Melayu dia orang kan Melayu Indonesia kan Dia orang pakai baju Melayu Ataupun pakai macam baju tradisyonal dia orang lah Perbangsa apa-apa sekalipun Susah sangat Tapi kalau di Malaysia Senang sangat Di mana-mana kita akan nampak Orang tu pakai baju tradisyonal dia orang Betul Ada yang pakai baju Melayu Pergi kerja Ada yang pakai baju kurung Pergi kerja Paling kalau hari Jumat tu Boleh dikatakan Sedap lah mati memandang Tu kalau hari Jumat Banyak yang pakai Baju tradisyonal kita Malaysia iaitu baju Muslim kita Baju Melayu Baju kurung Baju kebaya Ataupun kalau warga negara yang lain tu Nanti pun dia orang pakai juga Ada macam Kalau macam bahasa Iban dia orang pakai baju dia orang tu Jadi senang lah kita jumpa Kalau orang yang pakai baju tradisyonal dia orang Dan tak semestinya Untuk hari Raya Kita pakai baju kurung Ataupun kebaya Selalu pun boleh kita pakai tu Lebih baik Cantik dan sopan Tapi berbeza dengan di Indonesia Kalau di Indonesia tu susah sangat Kalau ada yang pakai Kita dah tahu dah Pasti dia orang nak pergi kenduri Kalau ada yang pakai dia orang Selalu pakai baju tradisyonal dia orang Pakai baju Melayu Kalau dia orang sana cakap Baju Melayu tu Baju kokoh ya Kalau yang laki tu Jadi kalau dia orang pakai baju tu Berarti dia orang nak pergi kenduri Yakin Confirm dah Selama saya ke sana lah Memang dia orang kalau dah pakai Baju Melayu Tapi dia orang kalau baju Melayu Perempuan tu Baju kurung Kebaya Dia orang panggil Dengan gamis Dia orang gamis tu langsung ke bawah Kalau kita baju labuh Jadi kalau dia orang dah pakai baju tu Berarti dia orang nak pergi kenduri Beza dengan kita Kita bila-bila masa je Kita akan pakai Setiap masa siang ataupun malam Bila-bila kita rasa nak pakai Kita pakai Kalau di sana Hanya pakai Biasanya ada kenduri Dan hari Raya sahaja Beza kan Tapi walaupun beza Tapi kita tetap serumpun Tetap baju yang sama ya Betul Okay guys Contoh-contoh kita yang ketiga Iaitu perbedaan cara berpakaian Di hari Raya Terutama untuk songket Songket Okay Kalau di Malaysia Kita dah biasa Tengok orang pakai songket Kalau di Indonesia tu Saya macam Jumlah 1001 je Susah ya Mungkin memang cara pakai Dia orang dengan kita memang beda Tapi tetap Jaga aurat ya Kalau hari Raya Jadi kalau di Malaysia Pakaian orang di Malaysia Seperti ini Kalau di hari Raya Kalau di Indonesia Seperti ini Jadi kita Masing-masing punya pakaian Tetapi tetap Menutup aurat ya Betul Dan laki perempuan Tapi kita susah nak jumpa Yang couple lah ya Jadi kalau pakaian Dia orang lelaki ni Dia orang pakai baju kokoh Yang dengan pendek tu Kalau kita lelaki Melayu Di sini pakai Baju Melayu lelaki Baju Melayu lelaki Dengan panjang semua ya Semuanya panjang Perempuan pun seperti itu juga Jadi memang Beza sikit lah Macam saya Waktu itu pergi Sembayang Raya di sana ya Saya tengok Saya satu orang Sahaja baju Melayu Yang beza Dari dia orang tu Sampai dia orang tahu Kalau saya bukan orang sana Dia orang semua bajunya lain lah Macam dia orang Banyak kan kalau gamis dia Model gamis dia Pun lain dengan gamis kita sini Oh kita kebanyakan simple Tapi cantik lah Walaupun simple Tapi saya memang suka Yang lebih simple-simple lah Jadi dia orang Pakaian dia orang tu lain Kadang gamis dia orang Ada yang lain warnanya Beza cara Pakaian dia orang Cara dia pakai tudung Apa semua Jadi dari situlah Saya tahu Kalau hari-hari sana Beza dengan sini Terutama masalah Pakaian juga pun Beza ya Lelaki dan perempuan Tapi tetap jaga aurat Itu yang saya suka Itulah yang kita katakan Masih satu rumpun Kita tetangga ya Okey Kita show kita yang keempat Iaitu mengenai keagamaan Okey ini masalah keagamaan Ini ada sensitif sedikit Bagi setengah orang Tapi saya menceritakan Apa yang saya tahu Dan apa pengalaman saya Okey kalau di Malaysia Kalau lelaki dan perempuan Contoh Kalau perempuan agama Lain daripada Islam Dan yang lelaki Islam Kita kalau nak menikah Tetap ikut yang Islam Tetap masuk Islam Tapi jaranglah sangat Kalau yang nak keluar Islam Itu seribu satulah Tapi kebanyakan Ikut Islam Dan bukan kita untuk Menganjurkan Harus ikut Islam Harus ikut ini Tak Tak Maksud saya di sini adalah Kenapa saya cakap macam tu Kalau di sini kita tetapkan Satu agama Jadi kalau suami istri Kalau nak agama tetap Masuk Islam Islam Kalau nak tetap masuk agama ni Agama ni Jadi antara dua lah Tak ada macam Nanti si suami agama lain Si istri agama lain Tak ada Di Malaysia harus tetap Harus commitment Satu agama sahaja Jadi nak agama ni Tetap Dan agama ni tetap Tak boleh lain-lain Tapi berbeza dengan Di Indonesia Waktu itu saya pernah Tanya ya Ada dengan beberapa orang Katanya Dia orang Islam Yang si perempuan Katanya Islam Lelakinya katanya Orang dayak Jadi saya tanya lah Beti masuk Islam lah ya Tak katanya Beti masuk dayak Tak juga Jadi saya macam Bingung juga Kalau macam tu Masuk apa Lepas tu saya tanya Habis kalau macam tu Macam mana Saya ikut saya Islam katanya Dia ikut dia lah dayak Waduh Adakah macam tu Saya baru tahu ya Tapi tak tahu betul ke tak Tapi itulah Kata-kata dia Kata-kata dia Dia cerita kepada saya Dan bukan satu orang sahaja Ada dua tiga orang Yang saya tahu Katanya Masing-masing Ada yang cakap Boleh Ada yang cakap Tak boleh Saya tak tahu Yang mana satu Betul Tapi itu adalah pengalaman Saya dengar sendiri Dia cerita sendiri Kalau di sana katanya Kalau nak Masuk agama ini Agama itu Terserah katanya Kalau tak nak pun Tak apa katanya Tetap boleh kahwin Itu yang beza sangat Kalau berbanding Dengan di Malaysia Ibarat kata Commitment tu Kita harus ada satu Yang tetap ya Jadi tak tahulah Kalau korang rasa saya salah Korang boleh tinggalkan Comment di kolom komentar saya Korang boleh kritik dan saran Jadi itu setahu saya lah ya Pengalaman saya Dan itu yang saya dengar Dari mereka sendiri Jadi kadang ada yang cakap Kadang saya bingung Kalau mak dia ini Haki dia ini Nanti anak dia Maksud apa Katanya Terserah katanya Betul ke tak Saya kadang bingung sendiri Ternyata ada juga Macam tu ya Saya baru tahu juga Ada yang boleh bebas Pilih agama ya Saya baru tahu lah Ini benar-benar Cetak syok buat saya Oke guys Cetak syok kita yang terakhir Yaitu yang kelima Oke Mengenai kebersihan jalan Oke Tapi sebelum saya Kebersihan jalan raya Oke Bagaimana penilaian orang Malaysia Ini guys Kerana itu Pembandangan saya Sendiri Pengalaman saya Tapi saya tak tahu Sekarang mungkin Sekarang dah okey lah Kalau di Malaysia Macam susah sangat Korang nak tengok sampah Kerana di mana-mana Di jalan atau di mana Korang akan jumpa Tong sampah Dan di Malaysia Kalau buang sampah Dan ketahuan Buang sampah Akan denda 500 ringgit Sama macam Lebih kurang Macam 1 juta Lebih macam itulah ya Kalau korang buang sampah Di Malaysia Dan ketangkap Dan kalau di Malaysia Memang dijaga betul Kalau masalah ini Buang sampah Buang Batang rokok Apa semua Korang akan kena denda Kalau di Malaysia Dan beza dengan Di Indonesia Waktu itu Saya pergi pasar Di Indonesia Saya pergi pasar Saya tengok Diorang habis Makan Diorang buang Sembarang je Diorang buang Sana sini Macam Tak ada denda Tak tahulah Sebenarnya Ada denda ke Tak tahu di sana Kalau buang Tong rokok Sembarang Apa semua Saya tengok Diorang buang-buang Lepas itu Waktu saya dalam Kereta dengan Kawan saya Adakah orang Yang di depan Saya pun Habis dia makan Apa Saya tak tahulah Tiba-tiba Ada terbang Sampah di depan Kereta Terbang Sampah sana Sini Macam Bebas sangat Bombang Sampah Boleh pula Sebab itulah Saya kadang Tengok Tepi-tepi Macam ada Kotor sikit Sebab gara-gara Mungkin Tak kerjasama Tapi mungkin Sekarang Dah bersih Sebab saya Dah berapa Tahun Yang lalu Saya Dah tak Pergi Sana InsyaAllah Habis Corona Nanti Kita ke sana Lagi Dan kita Tengok Lagi Kondisi Di sana Tapi saya Rasa memang Okey Sekarang Ya Okey Waktu itu Saya tengok Macam itu Tapi kalau Di Malaysia Memang Kalau boleh Saya sarankan Kalau Korang Walaupun negara Indonesia Pergi ke Malaysia Janganlah Buang sampah Sembarang Sayangin Inilah Negeri saya Dan Korang Takkan Kena denda Kalau Korang Tak Buang Sampah Sebarang Kalau Korang Buang Sampah Sebarang InsyaAllah Korang Akan Kena denda 500 Duit Malaysia 1 juta Setengah Dan Berokok Sebarang Pun Tak Boleh Kalau Di Malaysia Akan Kena Denda Seperti Itulah Semua 5-5 Cotok Saya Untuk Hari Ini Dan Harap Korang Semua Terhibur Dan Kalau Ada Kritik Saran Dan Komen Korang Boleh Tinggalkan Komen Di Kolom Komentar Saya Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Channel Saya Kerana Semua Itu Gratis Oke And Thank you For Watching My Video Assalamualaikum Semua Bye Bye Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Oke guys Sudah Selesai Videonya So Itulah Kulturshock Perbedaan Pakaian Di Hadiraya Malaysia Dan Indonesia Dan Memang Betul Beda Banyak Kalau Disini Kebanyakan Itu Kalau Di Kampung Kampung Saring Bidi Kalau Di Keluarga Saya Juga Saring Bitan Gitu Guys Ya Memang Gitu Dan Istilahnya Beda Banget Sama Malaysia Gitu Kan Bedanya Adalah Dari Segi Pakaian Itu Kalau Disana Kan Pakainya Tradisional Gitu Kan Kayak Pakaian Pakaian Yang Ya Seperti Itu Yang Bagus Gitu Kan Simple Sama Di Indonesia Juga Istilahnya Simple Aja Tapi Lebih Beda Bentuknya Gitu Mungkin Tidak Ada Ciri Khasnya Karena Memang Setiap Individu Itu Dibibaskan Disini Tidak Harus Memakai Ini Tidak Harus Memakai Ini Jadi Setiap Keluarga Itu Beda Beda Guys Kalau Di Keluarga Saya Kebanyakan Ada Yang Polos Ada Juga Yang Pakai Batik Seperti Itu Dan Ya Yang Bikin Malu Menurut Saya Penilaian Daripada Orang Malaysia Yaitu Akak Diana Buang Sampah Sembarangan Itu Merupakan Kultur Shock Yang Memang Bikin Shock Saya Juga Shock Kepada Orang Yang Memang Suka Buang Sampah Sembarangan Makan Habis Makan Dilempar Seperti Itu Tidak Membersihkan Tempatnya Itu Memang Aduh Itu Sangat Disayangkan Sekali Jadi Kita Memang Harus Kena Belajar Hidup Sembarangan Merokok Sembarangan Itu Denda 500 Ringgit Atau Sebesar 1.500 Mungkin Pemerintah Indonesia Juga Bisa Memperlakukan Ini Jadi Agar Rakyatnya Lebih Disiplin Kepada Orang Yang Tidak Disiplin Di Luar Sana Jadi Kita Memang Mengajari Daripada Anak Anak Kita Untuk Disiplin Untuk Senantiasa Menjaga Kebersihan Karena Kebersihan Itu Daripada Iman Dikatakan Seperti Itu Dalam Al-Quran Allah Suka Dengan Orang Yang Menjaga Kebersihannya Bersih Macam Itu Allahuakbar Oke guys Terima kasih Tidak Tengok video Ini Sebentar lagi Ramadhan Semoga Kita Sampai Kebulan Ramadhan Allah Mabarik Lana Fira Bawa Syabana Wabal Lirna Ramadhan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Buat Teman Teman Semua Yang Mau Request Langsung Saya DM Di Instagram Saya Atau Di Kolom Komentar Dan Saya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax